Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidims Jadi hari ini kita bakal bahas Khususnya motor 2TAC ya Karena gue lagi pake motor 2TAC Gimana sih pake Untung rugi pake motor 2TAC untuk harian Menurut gue sih Tapi ini Karena Terlalu general Gue gak akan khususin untuk Tornado Ninja Atau motor 2TAC lain gitu ya Motor 2TAC lah gitu loh ya Ya oke Mau tau gimana videonya? Kekicun Nah kayak tadi gue bilang di depan Kita bakal Hari ini bakal ngomongin tentang Pemakaian harian buat motor 2TAC lah gitu loh ya Jadi Karena ini sangat general sekali Topiknya Kalau teman-teman punya anggapan lain Atau pendapat lain Ya gak pas salah Monggo-monggo aja di-sharing di kolom komentar Nanti gue bakal Bahas juga ya Nah Karena Masih banyak lah perdebatan gitu loh Maksudnya pake 2TAC 4TAC lebih irit 2TAC lebih irit 2TAC lebih irit 2TAC Nah Pertama adalah Dari segi mesin sendiri udah pasti ini 2 mesin yang berbeda Sangat-sangat berbeda ya 2TAC dan 4TAC ya Kalau 2TAC itu kan Sebenernya lebih Teknologi lebih unggul 2TAC Karena Dulu itu Pertama nonggol itu kan 4TAC 4TAC 4 langkah ya Disempurnakan menjadi 2 langkah Ya tapi tidak sempurna-sempurna amat sih Karena Dia secara emisi gas buang jauh lebih bawahnya 4TAC gitu ya Kalau performa sendiri ya udah pasti lah Nanti kita bakal bahas juga Ya Jadi Pake motor 2TAC untuk Varian gimana Pertama Adalah kita ngomongin tentang mesinnya Ya udah pasti mesinnya bertenaga Lebih bertenaga dari motor 4TAC ya Karena kenapa? Siklus Kenapa dibenarkan 2 langkah Jadi 2 langkah naik turun piston Dia sudah dapat 1 tenaga Berbeda dengan 4TAC Dimana harus ada Hisap Kompresi Usaha Buang 4TAC Ya Jadi Harus 4 langkah lah gitu loh Nah kalau 2TAC itu sebenernya ada 5 langkah Ya Karena dia 2x kompresi Ya Pertama hisap Hisap kompresi di carter Kompresi carter ditransfer ke ruang bakar di blok Ya Ruang bakar di blok dikompresi lagi Itu udah 3 Buang lalu scavenging Ya Scavenging itu adalah Bilas Ya Bilasnya Jadi di scavenging ini Dia bertindak seperti clap Buang Ya Jadi dia karena Pelapotnya Apa namanya ada protek itu Jadi dia Beresonasi Ada hambatan di situ Yang bisa menahan gas buang sebentar Ya Itu namanya scavenging Jadi sebenernya udah ada 5 langkah Di dalam 2TAC Ya Kalau ngomongin tentang mesin Ya seperti itu Ngomongin perawatan Ya Sebenernya sih lebih gampang perawatan 2TAC Ya Benahin segala macem Nah itulah Karena buka bloknya Buka bloknya Buka bloknya gampang banget Buka Buka Turun mesinnya gampang banget deh Gitu loh ya Tadi kalau ada perbaikan yang harus overhaul itu Ya bisa dikerjakan Dalam waktu singkat Ya Ya Jadi Kalau gue bilang sih Dalam segi perawatan maintenance Kalau udah rusak ya Gitu loh Jauh lebih Jauh lebih gampang Itu 2TAC Berbanding 4TAC Buka bloknya aja Harus top dulu Ini dulu Itu dulu Kalau klepe baru Harus gear dulu Inilah Itulah Ya begitu deh Ya Maintenance Ya Dia mahalnya dimana Dalam segi cost Di oli samping Gitu aja udah Jadi kita Harus Apa Invest Bukan investi itu adalah Satu Wajib ada ya Di dalam motor 2TAC Pake oli samping Ya karena itu oli samping itu Yang ikut terbakar Ikut Ikut ke dalam ruang bakar Itu dia melumasi Semua yang ada di dalam mesin Ya Wajib Nah oli samping ini bermacam-macam Jadi ada yang dari murah banget Sampai mahal banget Ada ya Dia ada sertifikasi FA FW FC FD Ya Nanti bakal kita ngomongin di videonya terpisah Ya Ya kalau mau Mau mesinnya awet segala macam Tidak berasap Ya pakenya yang mahal-mahal Yang sertifikasi FC lah Kalau enggak ya Kita pake aja yang 20 ribuan Cukup Yang penting dia terlumasi dengan baik Mau pake olidrum Buat dibakar juga bisa Enggak masalah Kalau 2TAC sih Yang penting dia Ada Apa namanya Ada buat lumasin aja gitu ya Lalu dari segi konstruksi bahan bakar Kita enggak usah nanya lah ya Enggak usah ditanyakan lah ya 2TAC itu jauh lebih boros dibandingkan dengan 4TAC kecuali CC nya sangat kecil 50 CC 2TAC gitu Nah itu kemungkinan bisa Setara dengan 100 CC Ya 110 CC nya 4TAC lah gitu ya Karena dia kubikasinya kecil Si Apa namanya Konstruksi bahan bakar itu Karena memang ya 2 langkah sudah Ada power gitu ya Jadi bisa 2 kali lebih Lebih boros gitu kan Karena 4TAC satu siklus aja Yang hisap bakar Hisap usaha Selebihnya buang Kalau ini kan Hisap Hisap buang Hisap buang Hisap buang gitu ya Nah kalau misalnya Maintenance sudah Konsumsi bensin sudah Performa gimana Nah ini Ini masih agak tabu ya Karena Bukan tabu rancu ya Karena kenapa Beberapa mesin 2TAC Tidak Memang tidak dikhususkan Untuk performa Tapi Standarnya Tergantung dari Desain pabrikan juga Karena kenapa Tornado GX sama Tornado GS Itu Beda di knelfod saja Bedanya sampai 3 horsepower di apa cc-nya memang lebih lebih gede ya 10cc tapi beda 10cc doang bedanya 3hp nah itu ya performa jadi tapi ada juga yang satu apa empat tak yang memang lebih kencang daripada lebih berperforma lah daripada dua tak standarnya ya jadi kalau gua bilang sih eh performa itu enggak menjadi tolak ukur antara 2-4 tak tapi lumrahnya sih memang kalau misal performa dua tak lebih menunjang ya powerband-nya juga lebih bagus gitu loh ya Oke nah lalu secara maintenance cost rendah sih ya kalau gue bilang tadi kita bahas tentang oleh samping oli mesin juga enggak selalu harus diganti sebelum sekali ya coba temen-temen punya apa namanya punya motor belakang gua sih waktu itu dulu banget di SMA gue punya Satria dua tak itu dua tahun sekali gue ganti karena kenapa si oli mesin itu tidak melumasi piston ya tidak melumasi piston tidak ikut terbatar jadi kalau misalnya temen-temen buka kalau dua bulan lah teman-teman pakai oli mesin yang bagus gitu ya dibuka ganti warnanya masih lebih bening apalagi temen-temen makanya enggak 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 apa namanya enggak sering kebut-kebutan lah gitu ya enggak sering kebut-kebutan apalagi jadi dia tidak 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 inian panas tidak kena panas malah ya oke jadi maintenance costnya sebenarnya mahal di oli samping tapi sangat murah di oli mesin ya oke lalu perawatan maintenance costnya juga per berapa puluh ribu kilometer sekali sil kerkasnya harus diganti karena kenapa ya kalau sil kerkas itu adalah penjaga kompresi di ruang karter ruang kruk kreng gitu ya jadi karena kompresi ada dua di kreng dan di head yang di krengnya kompresinya harus benar juga kalau nggak bakal bisa nyala tuh motor karena tidak ada kompresi tidak ada kompresi tidak ada bensin yang tertarik ke dalam ruang bakar ya sudah enggak akan nyala mau sampai capek segala macam juga enggak ya itu ya murah banget juga sih waktu kemarin gue ganti sil kerkas si motor ini itu cuma 15.000 kanan kiri lah murah masangnya juga gampang ya mekanik-mekanik awam pun bisa asal dia rapih aja ya ya pastikan beli yang ori karena ori itu presisi ya jadi enggak enggak akan bocor ya oke jadi apakah worth it Bang pakai dua tak nah kalau gue bilang worth it sekali pakai dua tak cuma zaman-zaman sekarang sekarang ini kan emisi gas buang lagi digalakan kita nggak bisa ngoyok pakai dua tak terus karena kenapa di kemudian hari akan ada pengujian emisi ya gimana dua tak itu tidak lulus sayangnya paling bagus itu emisinya adalah tracking 2000 yang ada katalik converter dan ninja ninja kalau sakit ninja yang cuma pakai kapalik converter nah itu ledia lolos euro-2 sedangkan Indonesia ini euro-3 lolosnya harus minimal ya di Eropa sana atau di India mode euro-5 euro mungkin sampai euro-6 sekarang ya Nah itu sih baiknya sih dipakai buat ini aja sesekali aja dua tapi ini enggak untuk harian ya di masa datang karena kenapa ya itu satu emisi pasti ya lalu eh harga jualnya yang standar-standar ini juga kurang orang mungkin kurang minat ya dengan dua tak kecuali yang tahu-tahu aja atau ya kayak penghobi lah kayak gua gitu dan rakan-rakan di luar sana yang hobinya juga motor dua tak gitu ya ya kita nggak bisa pasti kita berlomba-lomba untuk jual beli murah jual tinggi tapi restorasi dulu ya dan juga motor dua tak itu sudah tidak ada dari tahun 2000 terakhir ninja rr itu ya 2014 atau 2015 saya gua lupa ya pokoknya itulah terakhir ya jadi mungkin spare partnya akan susah tapi kalau ada juga mahal gitu ya jadi ya siap-siap aja dengan maintenance cost yang tambah tinggi ya kalau gua bilang sih eh gua tertarik dengan motor hybrid atau listrik terakhir sekalian sih ya kalau gua sih itu sih dari gua nanti akan kita bahas lagi tentang tornado ini khususnya di video khusus ya itu penjabaran gua sih dua tak dan empat tak dua klik mana ya itu sih keuntungannya ya di performanya oke maintain costnya murah kalau kalau rusak juga gampang bongkarnya ya kerugiannya mehel 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 kalau maintenance costnya mahal di oli samping segala macem boros gitu ya kurang lebih gitu sih ya itu aja dari gua thank you for watching eh DMZ DM sign out ketemu lagi dengan video-video selanjutnya ya oke DMZ DM sign out thank you